Performa menawan Manchester United belakangan ini menuai banyak pujian. Bahkan kini klub berjuluk Setan Merah digadang-gadang bisa menjadi mesin pemenang. Ada juga yang tidak ragu menjagokan Manchester United sebagai kandidat juara Liga Inggris. Kini Manchester United menjadi pesaing Arsenal dan Manchester City yang sebelumnya lebih banyak diunggulkan. Salah satu yang belakangan menjagokan Setan Merah adalah Michael Mickey Gray. Mantan back tim Nas Inggris ini menyebut empat kemenangan beruntun United di mana pada laga terakhir mereka melibas Burnemuth 3-0 menjadi sinyal bahaya bagi The Gunners dan City. Saat ini Manchester United masih diperingkat empat kelas semen sementara dengan 37 poin dari 17 laga yang telah dilakoni. Poin mereka sama dengan Newcastle United di peringkat 3 yang sudah bermain 18 kali dan terpaut 1 poin dari Manchester City yang baru bermain 16 kali. Sedangkan dengan Arsenal yang sekarang berada di pemuncak kelas semen sementara United bertaut 9 poin. Jarak yang sebenarnya cukup jauh namun Gray melihat tim Setan Merah memiliki kesempatan untuk semakin memperkecil jarak dengan tim London Utara. Lantaran akan bertanding ke Stadion Eberats pada 22 Januari mendatang. Jangan lupa United adalah salah satunya tim yang bisa mengalahkan The Gunners pada musim ini. Sepekan sebelumnya United akan menjamu Manchester City terlebih dahulu di Old Trafford yang menjadi peluang untuk makin merapatkan jarak. Gray juga memperkirakan tim Mikel Arteta akan mengalami masa sulit di beberapa musim ini. Faktanya mereka telah memenangkan 14 dari 17 laga di Liga Inggris. Namun pelatih Arik Ten Hag sendiri menolak mengomentari kemungkinan merebut gelar juara Liga Inggris. Ia hanya ingin pasukannya fokus ke laga yang ada di depan mata. Piala FA memang menjadi salah satu target paling realistis yang diharapkan akan jadi trofi pertama Ten Hag di Old Trafford. Karena itulah kemungkinan ia akan tetap menurunkan tim terbaiknya saat menjamu Everton pada putaran ketiga piala FA di Stadion Old Trafford, Manchester, Sabtu 7 Januari dini hari nanti. Di sisi lain, Everton semakin terpuruk. Tim asuhan Frank Lampard ini gagal meraut kemenangan di tiga laga terakhir. Sehingga terpaku di posisi 16 kelas men sementara dengan 15 poin dari 18 laga. The Tovers hanya terpaut 1 poin dari West Ham dan Nottingham Forest. Serta berselisih 2 poin dari Wolverhampton dan 3 poin dari Southampton. Jelas ini menjadi alamat buruk. Di laga terakhir, pasukan asuhan Lampard dipermalukan Brighton and Half Aldean 1-4 di hadapan pendukungnya sendiri. Para penonton pun berbalik mencemoah pasukan tuan rumah gegara penampilan buruk mereka. Nasib Lampard pun semakin rawan. Sejumlah bursa taruhan menyebutkan bahwa mantan pemain Chelsea tersebut akan menjadi pelatih baru yang bakal dipecat. Lampard sendiri seperti biasa tetap berusaha terlihat tegar. Ada pun kekalahan dari United jika ini yang terjadi akan semakin memperburuk situasi bagi Lampard. Sejumlah nama sudah digaungkan menjadi kandidat pengganti. Sean Dinesh menjadi nama terfavorit untuk mengambil Ali. Ia juga yang berada di posisi ini ketika Ronald Koeman dipecat pada Oktober 2017 silam. Nama lain adalah mantan manajer Roberto Martinez yang masih memiliki pengagum di dalam klub dan Wadey Rooney. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!